Allahu 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 Tadi jam 8 lewat 15, sekarang jam 9 lewat 15 Jam saya, jam-jam yang murah saya tak tahulah Sombong jam-jam Jam saya mati, saya pergi ke toko jam Saya cari yang paling tipis Mbak ada jam yang tipis gak? Kenapa pak? Tangan saya kurus, kalau jamnya besar nampak betul kita kurus Jadi saya beli jam tak saya tengok harganya Mana yang paling kecil itu saya pakai Pak Ustaz saya mau tanya Setelah saya dengar ceramah Ustaz saya mau tanya Dua kali diulang Pak Ustaz saya mau tanya Setelah saya dengar ceramah Ustaz saya mau tanya Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustaz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustaz? Biasanya pertanyaan orang macam ini Ini dia udah di tepi jembatan Untuk apa hidup ini? Udah streaming udah streaming Untuk apa hidup ini? Satu Allah menciptakan hidup dan mati Untuk apa? Supaya Allah melihat siapa yang paling baik Amalah Makanya kalau mau jadi pejabat Jadilah pejabat yang amalnya baik Jadi polisi jadilah polisi yang amalnya baik Jadi tentara jadilah tentara yang amalnya baik Jadi Ustaz jadilah Ustaz yang amalnya baik Karena kita hidup ini Dituntut siapa yang paling baik? Amalah Amal bukan sholat Amal bukan baca yasid Amal bukan puasa sunat Itu ibadah Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha Itu bukan amal Itu siapapun bisa Sholat duha tak perlu jadi bupati Betul Yang dimaksud amal adalah Dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita Bisa kita berbuang Kalau jadi anggota dewan Buatnya perda Perda syariah Anak SD Tidak boleh masuk SMP Kecuali punya ijazah MDA Setuju? Itu Bang Dengan kekuasaan Yang nanti udah pensiun baru Udah pensiun baru datang Ustaz Somat Apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan bundah menggeletar Itu apa? Ustaz Somat Kami sebagai aparatur negara PNS Apa yang bisa kami buat? Amal kami Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somat PNSnya sedang sholat duha di musholat Bodoh Amal PNS bukan sholat duha Sholat duha sebelum berangkat tadi Amalnya sebagai PNS adalah Bagaimana melayani masyarakat Dipermudah urusan orang? Urusan KTP KTP Anda Masukkan pagi Selesai sore Dikirim melalui pos Bisa atau tak bisa? Bisa Mudahkan urusan orang di dunia Dimudahkan pula urusan di akhirat nanti Amin Ustaz Ustaz Apa yang bisa kami lakukan untuk Ustaz-Ustaz Kumpulkan Ustaz-Ustaz Kumpulkan imam-imam Kumpulkan khotib-khotib Kumpulkan guru-guru mengaji Beri mereka pelatihan Permudah urusan sim kendaraan bermotor mereka Setuju? Setuju Banyak yang setuju Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus sim Dulu waktu sebelum terkenal Masya Allah Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu Pakailah Ustaz Kami ini masih mahasiswa Masih sekolah Lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu Pulang ke rumah Ayah Ini transkrip Berapa IP kau nak? 2,0 Kenapa 2,0? Ayah sabar ya Ini takdir dari Allah Eh anak hantu Dikasih duit Bukannya menyelesaikan masalah Menambah masalah Eh yang masih kuliah Yang masih sekolah Kalau belum bisa kalian senangkan Emak ayah kalian Jangan kalian susahkan mereka Yang anak sel balik Susah Belum lagi dia balik Baru menengok nama dia di HP Ini susah Yang pertama Amal Amalah Yang kedua baru Wama khalaqtul jirna wal insa illa Li'abudun ibadah Itulah dia Solat Baca Quran Tahajud Puasa sunat Itu ibadah Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja Amal dengan ibadah Nasuk kantor jam 8 pagi Pulang jam 4 sore Disiplin Tidak bolos ke mal Itu namanya Amal Bapak polisi merazia orang Melanggar peraturan Sakinkan dia mau menegakkan Sampai diperloknya kaca mobil Kijang Innova Itu amal apa ibadah Amal Amal itu namanya Ustaz tau dari mana Saya tengok tadi di instagram Dua itu saja tujuan kita hidup Amal dan ibadah Perbaiki amal Perbaiki ibadah Banyak orang ibadahnya bagus Amalnya tak bagus Banyak orang amalnya bagus Ibadahnya tak bagus Yang lebih parah Amal tak bagus Ibadah tak bagus Sampai amalnya tak bagus Ibadahnya tak bagus Pergi ke jembatan barelang Untuk apa kesitu Pak Ustaz Jangan kau tanya lagi